Ya ini sama seperti yang saya lihat di provinsi-provinsi yang lain. Ini kita ingin memperbaiki, mempercepat, utamanya dalam jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan kota di seluruh tanah air. Yang kita anggarkan pada tahap pertama 7 triliun, nanti tahapan kedua 7 triliun. Untuk tahun ini, Jawa Tengah, saya lihat kemantapan jalannya, jalan provinsinya bagus. Kalau saya bandingkan kemarin di Sumatera, rata-rata 60-an persen. Di sini tadi saya dapat laporan dari Kementerian PUU, sudah 88 persen. Baik, tetapi memang khusus untuk jalan ini, ini memang saya dari kecil. Saya kan tiap hari, bukan tiap hari saya lewat jalan ini. Tidak pernah beres, tapi sekarang kalau konstruksinya seperti ini memang dua kali lebih mahal. Tapi saya kira pemakaian, untuk pemakaian mungkin bisa lebih dari 10 tahun akan baik. Karena kalau pakai aspal hampir, mungkin tidak ada dua tahun rusak lagi. Hampir dua tahun tidak beres lagi. Ini yang sedang kita kerjakan, moga dengan konstruksi yang kita lewatkan ini, jalan solo prototif akan baik selamanya. Karena ini konstruksinya, tebelnya yang untuk apa, untuk mejanya saja 10 cm, di atasnya ada lagi 25 cm cor lagi. Ini jangka panjang lah, kita sekarang berhitung jangka panjang. Mungkin dalam jangka pendek, mahal, tapi kalau dihitung jangka panjang lebih murah. Tidak, ini pada jalan-jalan yang tanahnya labil. Jalan-jalan yang tanahnya stabil, tidak perlu sampai cor seperti ini. Cepatnya, sudah kontra, sudah ada yang sudah kayak kemarin di mana, di Bengkulu, sudah berjalan. Sebagian sudah berjalan, tapi akhir Juli semuanya berjalan. Insya Allah berjalan semuanya. Sehingga saya perlu cek lapangan minggu-minggu, diajak Pak Kup, lihat lapangan, lihat. Kalau tanahnya labil seperti ini, memang yang dilakukan adalah dengan konstruksi ini. Akan lebih murah dalam jangka panjang, meskipun investasi awalnya mahal, tapi kalau dihitung jangka panjangnya lebih murah. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.